Intro Pada saat ini Kita coba memanfaatkan Membuat batu karang Buatan Yang terbuat dari Bahan-bahan Yang tidak Berguna Contohnya ini Dari kardus Ini dari kardus atau kertas Seperti ini Nah untuk tahap pertamanya Kita dulu Buka ini secara robek Setelah itu Yang kalau ada plastik seperti ini Kita copot Karena ini nanti akan mengganggu Kita lepas Kemudian kita hancurkan Kemudian kita rendam dalam air Nah inilah bentuknya Nah ini Masih belum halus ya Nah caranya kita haluskan Kita potong-potong boleh Atau juga Karena apa namanya Mungkin biar lebih cepat Kalau misalnya udah lembut Nah kita bisa bikin begini saja Yang penting hancur Tidak mesti halus Tidak jadi masalah juga Ya seperti ini Tapi kalau rekan-rekan Bikin Misalnya batunya lebih kecil-kecil Seperti ini mungkin Nah ini berarti Harus lebih halus lagi ya Tapi kalau Batunya Setelah ini sudah hancur Maka kita siapkan semen putih Ini ya semen putih Kemudian Semen tersebut Kita masukin ke dalam sini Cukupnya ya Teman-teman Seperti ini Seperti ini Seperti ini teman-teman ya Kita Bikin seperti ini Biar agak encer Kita manfaatkan Alat yang sesederhana mungkin Nah Bila mana nanti Batu tunai tersebut Pengen berwarna Maka kita siapkan juga Pewarna Untuk kita campur nanti disini Nah untuk pertama Kita manfaatkan dulu Memakai dengan Batu putih Kita masukin aja ke dalam Kalau bisa pakai sarung tangan ya Nah seperti ini kawan-kawan ya Nah Bila mana ini Mungkin Masih kurang semen Apapun Semen putihnya ditambah lagi Kalau semennya banyak itu Tidak jadi masalah Agar lebih mengimbangi Maka tambah lagi airnya Baru aduk lagi Nah yang cara ngaduknya Kalau bisa Kalau yang belum terbiasa Usahakan pakai sarung tangan Tapi kalau kita yang terbiasa Yang ini tidak jadi masalah Nah setelah ini sudah Diaduk semua Maka kita nunggu beberapa saat Ya Biar seolah-olah nanti agak keras Sehingga untuk membentuknya itu Menjadi lebih gampang Dan tidak mudah Nah kita tunggu sebentar ya Sekitar barang 5 sampai 10 menit Nah ini setelah kita tunggu Kurang lebih 10 menit Maka kita bentuk langsung ya Teman-teman Ini kalau bisa ngebentuknya itu Jangan terlalu kita tekan airnya Seperti ini Jangan Tapi biar Ada airnya sedikit Yang bisa meresap ke dalam Nah baru setelah itu Kita taruh Kita taruh di bawah Seperti ini ya teman-teman Kita akan bikin lagi Nah ini setelah sudah seperti ini Kita biarin aja seperti ini ya teman-teman Kita tunggu sampai kering Ini dia Nah ini kawan-kawan ini kan warna putih Nah kita coba Warna biru Ini warna biru ya Nah untuk cara pemasangannya Kita tuangin aja Kawan-kawan Nah seperti ini Oke Kemudian Kita tambahkan lagi semennya sedikit Nah setelah itu Kita kasih air sedikit Biar semuanya tercampur ya Baru kita aduk lagi Nah kalau seperti ini Ini masih semennya masih kurang teman-teman Kita kasih lagi semen sedikit Sedikit demi sedikit ya Jangan terlalu banyak juga Nah kalau memang ini kurang masih kurang Kurang terang warnanya kita tambah lagi Seperti ini Tapi kita jangan habisin ya Kita sisain sedikit nanti berguna untuk Misalnya kalau terjadi Atau masih ada yang kurang warna lagi Nanti Kita aduk sampai rata teman-teman ya Nah setelah sudah Tercampur semua Maka Ini sudah tercampur semua Kita tunggu lagi Barang 5 menit Nah ini tadi Berubahnya jadi warna hijau ya teman-teman Nah seperti yang saya katakan tadi Tidak usah terlalu menekan airnya Tapi biarkan aja seperti ini Ya Nah biarkan aja seperti ini teman-teman ya Oke Nah untuk membentuknya ya Tergantung teman-teman saja Bagaimana kesukaannya Seleranya Modelnya pokoknya ya Tergantung kawan-kawan semua Ini juga Ini juga Nah teman-teman Ini kan dulu warna hijau Sudah 1,2,3,4 Nah sekarang kita masukin Ini warna kuning Kita campur saja Nanti hasilnya bagaimana ya Terserah Yang penting Dia warnanya ada Ya ini ya Itu baru kita aduk Campur Nah ini masih kurang ya teman-teman Kita tambah lagi Gak apa-apa Tapi Jangan lupa untuk selalu kita sisakan Sedikit demi sedikit Nah digunanya nanti Bila mana Di tempat Ini nanti ada yang masih Belum Apa namanya Belum kena warna Nah itulah gunanya sisa tersebut Kita campur Sambil rata ya Oke ini sudah tercampur Langsung kita bentuk Kawan-kawan Tidak perlu menunggu lagi Karena kita belum menambah air Ya Langsung saja Oke langsung saja Nah seperti ini teman-teman Nah ini adalah plastik ini Makanya tadi saya bilang dari awal Kalau misalnya ada plastik Ya harus dibuang Ini kan mengganggu Nah kalau sisa-sisa begini Kita bisa kombinasi teman-teman Seperti ini Ya Jadi sehingga Warna itu Yang putih tadi itu Tidak Putih semua Tetapi Ada kombinasi-kombinasi sedikit Jadi Sekaligus Kita memanfaatkan Sisa-sisa Ya Jadi semuanya Kita harus Manfaatkan Nah Ini teman-teman Hasilnya sudah semua Sekarang kerjanya kita Kita tunggu sampai Kering Sehingga nanti Kalau sudah kering Dia akan keras Nah kita pasang untuk Aquascape kita Ataupun untuk Bahan bonsai Nah nanti hasilnya setelah kering Kita tunggu dulu Sampai Benar-benar Bagus Setelah kita buat Kemarin itu Dan ini setelah udah Kita jemur selama Kurang lebih Tiga hari Nah akhirnya modelnya seperti ini Ya ini yang kemarin yang warna hijau Ya Kemudian ini yang warna putih Kemudian Ini yang warna kuning Nah Mirarkan Mungkin bisa lihat ya Ya ini Nah ini modelnya Bekeras Bekeras kawan-kawan Bekeras Demikian juga yang putih Bekeras seperti batu Ya Sangat bagus sekali Oke sekarang Ini kita akan coba Masukin dalam air ya Bagaimana Barang ini Apakah Mengambang Melayang Atau tenggelam Nah mari kita Saksikan bersama Nah Ini rekan-rekan Berarti Kita coba lagi yang satu Nah Jadi batu ini Tenggelam Ya Tenggelam Nah Coba kita rakit Ya Bagaimana nanti modelnya Dalam air Ya kita Buat secara acak Aja dulu sementara ya Buat secara acak Nanti Sambil kita lihat Dalam air Modelnya itu Seperti apa Berikutnya ya Kita saksikan bersama Nah ini Kalau dia posisinya Sudah di dalam air Coba Kamu-kawan lihat Ya mungkin Karena ini Apa namanya Kurang jelas ya Karena ini Plasti bukan kaca Namun barangkali Kalau misalnya Ini kaca lebih jelas lagi Yang jelas ada bayangan Dari kawan-kawan ya Bisa melihat Jadi Warna yang telah kita kasih Kemarin Jadi Setelah dia masuk Dalam air Lebih terbentuk lagi Ya Lebih terbentuk lagi Demikian juga Batu-batunya ini Ya Seolah Semacam Batu Asli Begitu ya Nah ini Kawan-kawan Bisa mungkin Bisa meniru Kita membuatnya Di rumah Sekaligus kita Memanfaatkan Barang-barang bekas Mundau Ulang Kemudian Untuk Mengurangi Biaya Apabila Membuat Aquascape Jangan batu Karena Mungkin Kalau kita beli Di toko-toko Mana saja Itu Satu kilo Batu itu Adalah 7 ribu Nah Satu kilo itu Palingan Dua biji ini Sudah satu kilo Terakhir kan Jadi Kalau sekiranya Kita punya Aquarium yang besar Pasti Tempat itu Tidak Pasti Batunya Akan Membutuhkan Banyak Dan biaya Semakin besar Nah Ini juga Dia itu Tidak terlalu Berat Ya Jadi Walaupun Kita tumpuk Berlapis-lapis Contohnya Dalam Aquascape Kita Nah Itu Tidak masalah Kenapa Tidak masalah Karena Tidak akan Membuat Aquarium Kita pecah Oleh karena Bebatuan Di dalam Semakin banyak Dibanding Kita menggunakan Batu Alam Atau batu Yang lainnya Ini Sangat Bermanfaat Sekali Semoga Rekan bisa Menirunya Bisa mencobanya Di rumah Dan Intinya Kami berbagi Ilmu ini Semoga Bermanfaat Bagi Semua Rekan-rekan Kami dari Waterfall 634 Mengucapkan Terima kasih banyak Kepada yang sudah Menonton Dukung Terus Channel ini Dan Salam Sukses Terima kasih